oke teman-teman kita sekarang coba buat bikin screen di ME3D karena tadi saya lihat ada beberapa teman di Facebook di YouTube banyak yang nanya caranya masukin screen di 3D nah kali ini saya akan coba bikin siapa tahu membantu buat teman-teman semua biar kita sama-sama tahu kita sama-sama belajar kita semua ngerti biar kita maju dalam bidang lighting kita pasti bisa kok lighting Indonesia kita pasti bisa tapi sebelum kita masuk ke video tutorialnya mungkin teman-teman bisa bantu subscribe kita bangun channel ini kita kembangin lagi kita share like comment supaya banyak orang tahu banyak orang ngerti supaya bermanfaat buat banyak orang dan di DM di ME3D ini nggak cuman bikin screen sih kita juga bisa pakai hoist dan itu nanti pasti saya bikin lagi buat tutorialnya jadi biar teman-teman nggak ketinggalan video-video update terbaru dari saya teman-teman bisa subscribe channel ini kita bangun bersama oke nggak pakai lama-lama kita langsung aja ke tutorialnya nah buat tutorial bikin screen ya jadi apa aja sih apa aja material yang dibutuhin buat screen di 3D kita bisa ke media tabnya di sini kita ada white plan di situ juga kita bisa kita bikin buat screennya atau kita males kita mau cari yang simpel aja yang udah ada aja plannya di sini kita copy aja kontrol D kalau kita pakai on PC kalau kita pakai on PC jadi kita kontrol D aja klik kontrol D kita copy nah disini udah ke copy tinggal kita atur posisinya oke nah setelah posisinya udah ada teman-teman bisa lihat mos saya aja teman-teman perhatiin dari pergerakan mos saya karena saya nggak bisa banyak bicara ya teman-teman bisa lihat kita ke material kita langsung ke text picture kita klik dua kali di text nah disini kalau teman-teman belum ada videonya ataupun belum memilih videonya video apa yang mau dimasukin buat screennya teman-teman bisa download dulu masukin ke data teman-teman teman-teman bisa copy di copyin kita copyin ke sini nah ini buat tutorial aja jadi saya masukin video yang udah ada aja video saya di sini ada video sleng saya masukin video sleng klik video sleng open oke nice kita oke aja nah disini dia udah masuk cuman belum fullscreen jadi belum sempurna di screennya belum fullscreen ya masih ada yang tertutup masih langkahnya masih tetap yang sama kita lari ke material nah jika tadi kita masukin yang atas sedangkan yang bawah masih kosong belum ada videonya kita klik yang bawah klik dua kali masih sama kita masukin video yang sama juga yang tadi video sleng eh sempurna ini bang kalau kita masukin video yang beda bisa aja cuman dia juga nanti akan double beda video kalau kita mau bikin beda video kita juga harus beda materialnya kita copy lagi material yang lain oke jadi kita kalau buat satu screen kita masukin dua video cuman tetap video yang sama kita klik sleng kita open oke nice disini udah fullscreen cuman masih ada garis-garis petak-petaknya jadi kurang jernih buat kualitas gambarnya masih keganggu ya bisa lihat bisa lihat ada kotak-kualitasnya temennya bisa lihat nah buat cara ngilanginnya masih sama ke material disini kan ada colornya kita bikin colornya lebih transparan lagi agar lebih jelas lagi kualitas gambar video di screennya oke nah disini udah 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 sama semua ya tau kita bikin putih aja semuanya biar lebih celing celong oke nice disini udah masuk disini kualitas gambarnya juga udah nggak kelihatan lagi garis-garisnya udah perfect oke sempurna nah kalau temen-temen nih ah masuk cuma satu screen doang kan nggak seru temen-temen bisa copy kalau videonya masih tetap yang sama umpamanya tetap video yang sleng karena kalau buat di ma3d dia belum bisa ya screennya kita bikin banyak material terus kita gabungin satu video itu kalau pengetahuan saya saat ini kayaknya belum ada belum bisa gitu tapi mudah-mudahan nanti setelah di upgrade dari ma nya mudah-mudahan bisa kayak di releaser ataupun di wcw jadi untuk sementara di ma3d yang bisa dibikin satu material satu video begitu aja jadi kalau kita mau bikin screen lebih dari satu kita harus copy nah kalau video yang sama kita copy aja masih tetap yang sama ctrl D kita copy nah disini udah jadi dua oke dua video udah masuk nah sumpamanya kita mau masukin videonya beda videonya enggak enggak sama kayak gini masuk dua video sama screennya temen-temen bisa tetap sama klik yang tadi ke material temen-temen bisa ganti aja langsung videonya dari sini yang tadi di text picture nya contoh kecil ini buat apa ya vokal nya dan ini buat ke screen area temen-temen semua untuk buat ganti videonya aja di sini jadi text picture nah sekian aja video dari saya buat screen di m3d dan jangan lupa tekan tombol subscribe like and share komen di bawah ini jika membantu video ini dan komen juga jika menurut temen-temen kurang ini kurang jelas ah ataupun menurut temen-temen kurang enak aja secara penjelasan atau secara apa temen-temen bisa komen di bawah karena di sini saya juga sama-sama masih belajar kita cari tahu bersama kita belajar bersama dan di m3d kita juga bisa bikin hoist dan nantiin aja video-video selanjutnya kalau mau bikin hoist bikin efek terus masih banyak lagi yang harus kita pelajarin maka dari itu temen-temen bisa bantu subscribe kita bangun channel ini kita share ke temen-temen yang lain supaya makin banyak orang yang tahu dan semakin bermanfaat video ini buat banyak orang sekian aja tutorial dari saya makasih banyak bye bye thank you salam lighting Indonesia